Pemirsa belasan pasangan tanpa ikatan pernikahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terjaring razia oleh petugas gabungan di sejumlah kamar hotel. Satu di antara pasangan yang terjaring bahkan telah dua kali terjaring razia serupa. Belasan pasangan bukan suami istri terjaring razia oleh petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Dina Sosial Kabupaten Bekasi di sejumlah hotel di Kecamatan Tambun Selatan dan Kecamatan Cibitum. Untuk mengelabui petugas, beberapa orang bahkan bersembunyi di dalam kamar mandi hotel. Dari tiga hotel yang dirazia petugas, ada 12 pasangan muda-mudi bukan suami istri yang tengah berduaan di dalam kamar hotel. Kepada petugas, mereka mengaku hanya sekedar beristirahat. Oleh petugas pasangan pria dan wanita yang tidak bisa menunjukkan bukti bahwa suami istri, lalu dicatat dan didata untuk diberikan peringatan. Satu pasangan di antaranya bahkan telah terjaring razia sebanyak dua kali. Untuk diberikan sanksi, pasangan tersebut dibawa ke kantor oleh petugas. Kebanyakan yang pacaran, maka kalau yang pacaran kita keluarkan yaitu surat pernyataan. Surat pernyataan agar supaya tidak lagi melaksanakan perbuatan yang terlarang oleh PRD10. Kedepannya, petugas gabungan akan terus melakukan razia di Hotel Kelas Melati yang diduga kerap dijadikan tempat prostitusi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.